Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Info terbaru rahasia ilegal di Korea Kementerian Kehakiman Korea Selatan mengumumkan pada tanggal 3 Mei 2023 bahwa mereka telah menangkap sejumlah 9.291 orang termasuk 7.578 orang asing ilegal dan juga 1.701 majikan ilegal melalui tindakan keras rahasia pemerintah bersama terhadap pelanggaran imigrasi termasuk orang asing ilegal Sejak 2023 lalu, Maret 2023 lalu Badan Kepolisian Nasional, Kementerian Pertahanan, Instrafruktur dan juga Transportasi Kementerian Ketenaga Kerjaan dan juga Tenaga Kerja dan Penjaga Pantai Korea berpartisipati dalam penumpasan bersama hal ini Tindakan keras rahasia ini dilakukan terhadap daerah-daerah yang dianggap sangat merugikan masyarakat seperti tempat hiburan, industri yang merabah pekerja asing ataupun pekerjaan orang seperti jasa kurir dan juga agen pengiriman dan pengerusahaan yang secara teratur dan sering mempekerjakan orang asing yang dipekerjakan secara ilegal Dalam laporan Kementerian Kehakiman, menangkap total 7.578 orang asing yang tinggal dan bekerja secara ilegal 6.863 diantaranya dipaksa meninggalkan negara itu dan yang dikenakan denda sejumlah 208 orang Sisanya sedang dalam penyelidikan 1.701 majikan ilegal dan 12 agen tenaga kerja atau broker ilegal juga ditangkap dan didenda Untuk tindakan menolak tindakan keras ataupun mengatur pekerja ilegal Surat pemerintah penggeledahan dan penyitaan dilakukan untuk menindak mereka Dan 9 dari mereka ditangkap dan 24 diselidiki tanpa penahanan Selama periode razia, patroli dan inspeksi juga dilakukan di daerah di mana penduduk asing terkonsentrasi secara nasional Kemungkinan 5.247 orang asing ilegal secara sukarela meninggalkan negara Korea Selatan ini Kementerian Kehakiman menjelaskan bahwa pihak telah mengurangi sekitar 25.000 orang pada April lalu Dengan mengoperasikan sistem untuk menindak imigran ilegal mulai awal tahun ini Menteri Kehakiman dan Dong Han menekankan persis dasar Premis dasar dari kebijakan kontrol imigrasi yang fleksibel adalah perintah tinggal yang ketat Razia ini akan terus berlangsung sampai target yang dipenuhi Diperhitungkan dari 400.000 orang ilegal migran menurun sampai 200.000 orang ilegal migran yang ada Terima kasih telah menonton!